. Dilaporkan dari Bandar Lampung. Polda Lampung melakukan penggerbekan di sebuah areal pergudangan penimbun BBM jenis solar bersubsidi yang berlokasi di Jalan Yosudarso, Sukaraja, Bumiwaras, Bandar Lampung, Jumat 2 September 2022. Dari penggerbekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 10.000 liter atau 10 ton solar subsidi dari areal Han Kosong bekas PT Multikon Indrajaya Terminal. Berdasarkan pantauan tim Kupas TV, pemeriksaan di lokasi penggerbekan dilakukan oleh Dirkrimumpolda Lampung, Kabit Tropam, dan beberapa anggota di Treskrimumpolda Lampung lainnya. Pada gudang penimbunan BBM solar bersubsidi itu, setidaknya ada 5 bab penampungan yang terisi penuh oleh BBM jenis solar. Ada satu mobil truk bernomor polisi BE9019BP yang didalamnya sudah dilakukan modifikasi dengan tanki solar berkapasitas 10 ton. Dirkrimumpolda Lampung, Kombespol Reynold EP Huta Galung mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. Kasus penimbunan itu merupakan hasil dari penyelidikan aparat penegak hukum Polda Lampung, terkait dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. Modus yang dilakukan oleh terduga pelaku yaitu dengan memodifikasi pengisian bahan bakar truk pusoh yang didalamnya telah mengangkut tanki berisi kurang lebih 10.000 liter atau 10 ton untuk ditimbun. Kemudian terduga pelaku membeli ketersediaan stok solar secara normal di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Lalu dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan daya penjualan sehingga mendatangkan keuntungan finansial bagi para pelaku kejahatan. Penggunaan normal truk ini pada umumnya bisa menampung 200 liter untuk satu tangki, namun mobil tersebut justru bisa menyedot dengan kapasitas 300 hingga 400 liter bahkan lebih, karena di dalamnya telah dimodifikasi tanki berisi ukuran 10.000 liter. Selain itu, para terduga pelaku juga diketahui telah melengkapi tanki truk dengan mesin pompa atau penyedot untuk mengalirkan solar subsidi ke dalam tanki modifikasi yang tersimpan di bak truk. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari lokasi yaitu 10 ton solar bersubsidi, truk pusoh bernomor polisi BE9019BP, sejumlah drum penyimpanan solar, dan alat mesin penyedot yang digunakan untuk mendistribusikan solar subsidi dari tanki truk maupun drum. Sedangkan untuk rencana pengedaran BBM jenis solar ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Reynolds menjelaskan belum dapat memastikan berapa lama para pelaku melancarkan aksi penimbunan BBM tersebut, karena masih harus dilakukan pendalaman lebih lanjut. Meski demikian, ia meyakinkan para terduga pelaku terbukti bersalah bakal di Jerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar 60 miliar rupiah. Penyedaran Polda Lampung melakukan penindakan di dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 di Weiluni Panjang. Di sini kami menemukan jenis kendaraan truk yang telah dirubah modifikasi dalam pengisian bahan bakar yang di dalamnya telah mengisi atau mengangkut tengki berisi kurang lebih 10.000 liter atau 10 ton. Dan ditujukan untuk ke lokasi ini untuk ditimbun dan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan gaya beli ataupun penjualan yang lebih menguntungkan. Di lokasi ini telah diamankan sejumlah 5 orang dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penindakan hari ini. Untuk penerapan tentunya dengan penerapan hukum terhadap Undang-Undang Migas Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dalam hal ini pasal 55. Selanjutnya kami akan membawa dari 5 orang yang telah diamankan berikut barang bukti Baik kendaraan truk maupun drum-drum pernak-pernik lainnya termasuk ada mesin penyedot untuk pendistribusian Dari truk, tengki maupun drum yang di lokasi Weluni panjang ini. Ini dilakukan pembelian secara normal di SPBU-SPBU Sehingga ini salah satu yang mengakibatkan dampaknya kekurangan di SPBU karena tersedot Oleh truk-truk yang notabene-nya harus penggunaan satu truk itu kurang lebih 200 liter Namun ini bisa menyedot 300-400 liter bahkan lebih Karena di dalamnya telah dimodifikasi Tengki yang berisi ukuran 10.000 liter Dan itu menggunakan mesin Otomatis pada saat itu tercurah dari operator SPBU Langsung naik ke tengki yang berada di belakang truk ini Tengki yang berada di belakang truk ini Entah di belakang di belakang trukaja Tengki yang berada di belakang chanel Jangan nandaiiel ngadepuk Masuk kerakannya Sampai mereka Terus raganya Terry ejecut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati